Yang pemirsa PJ Bupati Muarocambi, Pahyuni Delian Syah menargetkan Kabupaten Muarocambi akan berada di tingkat 3 besar pada pergelaran MTK ke-51 tingkat Provinsi Jambi yang akan diselenggarakan di Sungai Penuh. Bertempat di pendopo lapangan kantor Bupati Muarocambi, penjabat Bupati Muarocambi, Pahyuni Delian Syah menghadiri penutupan seleksi tilawatil Quran. Acara ini dihadiri oleh unsur forum komunikasi pimpinan daerah Muarocambi dan para organisasi perangkat daerah serta para peserta dari 11 kecamatan di Kabupaten Muarocambi. Dalam sambutannya, PJ Bupati Bahyuni Delian Syah mengatakan Kabupaten Muarocambi tahun ini harus memiliki target pada MTK ke-51 tingkat Provinsi Jambi yang ditargetkan masuk dalam 3 besar. Tentunya dengan kegiatan seleksi MTK ini dan yang terbaik nanti bisa maju ke tingkat Provinsi hingga nasional sehingga bisa membawa nama Muarocambi dan membanggakan Kabupaten Muarocambi. Dirinya juga mengatakan seleksi ini bukan lagi sekedar ajang lomba saja, namun harus dijadikan sebagai penegusi ar-islam sehingga akan lahir kori dan koriat terbaik dari Muarocambi. Saya berharap nanti kepada adik-adik yang tadi sudah disebutkan namanya menjadi juara mewakili masing-masing kawupaten, menjadi contoh sebagai generasi muda yang berhidungan dan beraklak untuk mengesong yang dimantap 2024. Hadirin yang saya hormati, mungkin saya tidak banyak bahas karena saya sudah ditunggu di kegiatan lain. Pertama, saya mengingau kepada yang meraih juara maupun yang belum berhasil menunjukkan prestasinya kepada Kewadaan ini, kita semangat untuk mengikahi kegiatan yang sama di tahun yang berikutnya. Di akhir acara, PJ Bupati didampingi oleh Forkopimda menyerahkan tropi piala kepada para peserta lomba azan tingkat OPD dan yang langsung diserahkan oleh PJ Bupati. Terima kasih telah menonton!